eh apa namanya benua yang sangat jenius yang hilang di telan bumi jatuh ke daftaran bukannya sudah dibawa laut nah tidak itu sebenarnya indonesia yang dibilang hilang itu cuma bumi datar mereka tidak sampai itu bukan tidak usah ada hubungan sama bumi datar lagi tidak usah ada hubungan sama bumi datar lagi kita fokus ke Borobudur apakah Borobudur peninggalannya Nabi Sulaiman sekarang saya tanya kita sepakat tadi Nabi Sulaiman tidak tinggal di Sulaiman tapi apakah kita mempercaya? Ratu Balkis istananya di Ratu Boko itu artinya missing link itu adalah proses dimana semua yang membuat kerusakan di muka bumi dihilangkan lalu diganti dengan kita yang sebagai manusia yang punya nilai akal pikiran makanya teman-teman kita jangan sampai kehilangan akal pikiran karena itulah yang membuat kita menjadi manusia berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia 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 aku harus aku harus tanpamu akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta mencinta mencinta hanya dirimu ini didi Riyadi itu dekat sini rumahnya dia punya adik itu Tisabiani itu kan bukan ini Danila Riyadi baru cocok itu bisa jadi ada hubungan keluarga mungkin kita tidak tahu tapi rasanya tidak mungkin kalau saya tidak pernah dengar anak pertama ya anak kedua mungkin sodara ada kemungkinan didi Riyadi sama satu yang main ada setan iya bukan adiknya bukan adiknya di Riyadi itu vokalisnya Tangga itu adiknya yang rapper yang rapper bukan Kamga Kamga itu adalah brother-brother kita kan ada dua cowok dua cewek ada afro-afro nya Kamga satunya ini itu Kamga ini iya toh yang satunya bukan Kamga tapi lagu-lagu elemen itu untuk menghiasi saya punya masa-masa saya sema hanya cinta sejati maafkan bila aku tiada lagi di sisi kita terpisah ruang dan waktu maafkan tekan mungkin terulang lagi itu ada pengalaman tentang elemen apa susu 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 fuck you mamat ini ada eh kalian pernah lihat tidak video bidara kah ini begini pas sisa dua besar itu ada satu dia dapat nih laki-laki satu kayaknya face-face India iya iya dia senang sekali hampir sujud sampai dia bikin begini terus dia dapat rice cooker dia bantu dia angka dimana itu apa itu iya ada ada dia tendang dia tendang baru dia ngapuk maksudnya dia punya biaya kasih daik badan dia bikin begini tapi tidak dapat tetap bersyukur mahal sekali itu dia yang salah maksudnya orang kalau ikut lomba pasti hadiah sudah kasih tau dari awal tidak katanya sih ditipu itu tau dari mana ada pengumuman ada pengumuman dia bilang katanya kenapa dia mengamuk itu katanya memang panitanya tipu jadi hadiahnya sebenarnya kalau tidak salah itu kipas angin dia lebih cari kipas angin karena panas karena panas tapi siapa tau dalam rice cooker ada kipas angin yang kecil tuh iya kan iya kan atau yang gantung yang gantung angin turun dari situ itu mungkin jadi elemen gimana nih iya waktu elemen tuh kita kan dulu jaman band tuh iya kita belajar lagu pang ini speed 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 kok elemen makanya aku dengar dulu kita belajar lagu pang speed tinggi speed yang speed karena kita berharap speed guys saya bahasa dulu api boom 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 yo bahasa sing jadi kita belajar yang speednya berharap kita ini skillful sekali kan orang-orang akan kagum pas kita tampil ini penonton tidak ada yang peduli tidak ada kita sibuk baru liat-liat kalau gambar itu macam kita itu suruh ke penonton penonton apa ya apa terus tiba-tiba orang naik bawah lagu elemen maksudnya kan secara chord kan tidak terlalu banyak variasi drum juga iya kan tapi saya mau orang itu macam respect respect sekali bawa lagu elemen bila cinta sejati kita lihat-lihatan tuh kayu maafkan hanya cinta sejati hanya cinta sejati itu saya punya teman yang menyanyi hanya cinta sejati yang bisa perempuan-perempuan itu kumpul di depan baru maksudnya saya dan emang penyanyinya ganteng itu bukan elemen yang nyanyi itu teman-teman kita sendiri tapi dia ganteng mungkin yang menyanyikan itu dan emang dia menyanyikan lagu yang mungkin orang lebih ganteng iya lebih ganteng sedikit apa yang bawa lagu apa waktu itu? yang lagu pang lagu close hand system of a door wake up wake up wake up artinya apa? makanya bilang kita lihat-lihatan terus kita bilang tau begitu kita ngulik lagu elemen aja jadi teman-teman kalau misalnya mau manggung di sekolah tidak usah so-so skill tapi cerita ini sudah kayak sudah waktu ben-ben dulu waktu ben-ben waktu ben-ben ya itu bikin saya kecewa sekali makanya kita saya dengar lagi lagu ini saya bilang lagu ini harusnya saya bawakan dulu terlalu sangat menbekas menbekas sangat menbekas karena itu kayak setelah itu kami agak malas ben-benan mending abang bisa menyelaguin saya melikus law karena tidak mendapat melikus law kenapa? kenapa? i just wanna say i love you apa? ajisona ajisona apa? say ajisona ajisona i just wanna say i love you i just wanna say semua bisa melikusnya itu kan cuma satu satu lirik itu aja itu sama macam olga punya tuh hancur hatiku hancur hancur hatiku sama itu juga satu lirik saja itu Udin yang pertama namanya koma sama Udin awal Udin awal Udin Udin yang nomor dua namanya second Udin ajis di zaman-zaman itu ya Udinnya kayak ngeracun kalau ngeracun wakuncar 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 waktu kunjung pacar wakuncar wakuncar cari-cari pacar tidak ini yang kita bahas wakuncar tidak maksudnya kalau tidak se tidak se tidak se tidak se tidak maksudnya ini yang viral kalau itu memang lagunya ada begitu wakuncar wakuncar viral dong tidak maksudnya viral kapan apa yang bikin kalau apa namanya dasarkal itu kan bukan Jojo mereka punya lagu iya tapi kan si Sinta Jojo nya yang mau viralkan aduh kalau wakuncar makasih yuk ini apa orang-orang joget loh pakai wakuncar tidak maksudnya bukan itu wakun makasih yuk apa ya gimana menjelaskannya ini ke maksudnya ini beda tidak tidak satu tidak satu himpunan lah kalau dalam himpunan itu beda lagunya memang terkenal iya lagu iya itu macam yang kalau ini itu pacar itu 5 langkah iya itu terkenal lagunya pacar itu sangat dekat 5 langkah dari rumah itu sama kayak wakuncar tuh dia memang terkenal tapi himpunannya beda kalau ini nih himpunan-himpunan yang iya jika nana melihat yang di dalam kolam itu apa ya emang lagu iya bukan karena karya tapi wakuncar tahun 84 kita ngomong 2 ribuan bapak tua apa gak ada di jaman Sinta Jojo oh wakuncar wakuncar itu viral loh itu viral loh itu sama seperti ini sama seperti itu viral loh sama seperti ikan dalam kolam tapi bukan 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 el coronanya iya iya tapi inyongnya nah begitu itu macam Sinta Jojo tuh gitu ini satu himpunan yang nonton di ketinggalan Menurutku ya, di Indonesia ini yang viral-viral itu adalah Harusnya banyak hal yang Dilakukan penyildikan Yang sifatnya mendunia Di Indonesia ini Ada hal-hal yang mendunia Yang menarik, paling menarik Kalau ada Indonesia Trending Award Apa? Indonesia Trending Award di GTV pada waktu itu Beberapa bulan yang lalu Hal-hal yang trending dijadikan award Kemudian Nona Bercanda itu Dapat hadiah Menang Bercanda Dapat tadinya dia Dapat Penghargaan, nomor satu dia Dia yang dapat Award Masa dia kasih kalah Maman Gansop Maman Gansop tidak masuk Tidak sih Tahun depan mungkin Tidak ada ininya Apa sih namanya tagline-nya Maman Gansop dia tidak main di situ Dia mainnya negara Underground Tidak perlu Tujuannya ke sana Nah, apa cerita kalian ini ya Pak Indonesia ini Ada banyak-banyak hal-hal yang Masih ada ini Tidak ada Ini, saya bikin salah Eh, isap 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 Ini saya ada tembakan Tolong Tolong bercanda Dapat nominasi Ada hal-hal kuncak Bukan Terlalu lama Terlalu lama Terlalu lama Menurut saya Terlalu lama Levelnya itu dunia Ya, sekalian saya nih Dari saya Indonesia itu Ternyata adalah Atlantis Tau dari mana nih? Hipotesanya apa nih? Banyak-banyak penelitian Yang menunjukkan bahwa Atlantis itu yang orang Eropa bilang Apa namanya? Benua yang sangat jenius Terlalu yang hilang di telan bumi Jatuh pada seluruh Karena penelitian gunungnya Sudah dibawa laut Nah Tidak Itu sebenarnya Indonesia yang dibilang hilang itu Cuma bumi datar mereka tidak sampai Tidak usah ada hubungan sama bumi datar lagi Tidak usah ada hubungan sama bumi datar lagi Bumi datar juga ada laut Tidak usah Mereka tidak sampai Tidak usah bawa orang-orang potong itu Nah terus Iya Indonesia itu sebenarnya Atlantis yang hilang itu Kenapa hilang orang kita tidak tenggelam kok? Iya Iya makanya hilang ini kan Tenggelam dalam konteks yang mereka bicarakan itu kan Berdasarkan persepsinya orang-orang Eropa Ketika waktu banjir Nabi Nuh mungkin Mungkin Dia hilang Mungkin Mungkin Nah terus kemudian Naik kembali Menjadi Indonesia Iya Orang kan melakukan pencarian Dimanakah sebenarnya Atlantis yang katanya dulu Maju sekali teknologinya itu Nah ya Nah menurut saya itu memang betul sudah Indonesia Karena Apa alasannya? Teknologinya kita itu banyak sebenarnya Misal? Perkapalan Iya Salah satu kapal tertua yang ada di dunia Ada di Indonesia Ada di Indonesia Pinisi? Iya Pinisi itu yang masih sampai sekarang berlayar Tapi kerangka kapal yang paling lama Itu ada di Indonesia Teknologinya itu Jadi bisa masuk akal kalau Tapi kalau kita mau lari ke Ilmu agama Kapal dari Nabi Nuh dong Saya belum Nabi Nuh bikin kapal Sudah ada yang bikin kapal dong Kalau enggak dari mana Nabi Nuh bisa Tidak masuk Karena setelah Nabi Nuh baru ada persebaran manusia Iya Tidak bisa sampai di Indonesia dulu Dia belum berlayar Berarti dia kapal pertama Makanya kan Atlantis ini kan kita tidak tahu Timelinenya dimana Apakah saya sudah Nabi Nuh Apakah saya belum Nabi Nuh Iya kalau saya belum Nabi Nuh Tidak masuk akal Tapi kalau setelah Nabi Nuh Kapal pertama ya punya Nabi Nuh Berarti mungkin bangkai kapal itu Bangkai kapal yang ditemukan Setelah Bangkai kapal ini adalah bangkai kapal yang Dari zaman sebelum Nabi Nuh Sebentar Bisa jadi Sebelum Nabi Nuh bikin kapal Sudah ada kapal belum? Bauloh alam Saya tidak tahu Terus kenapa kok bilang? Kalau belum ada Dia tidak berada di sini Dia berada di tempat Nabi Nuh Karena belum ada persebaran manusia Manusia masih tetap di satu tempat Setelah Bahtera Bahtera ini Berlayar Baru Persebar lewat tiga anaknya kan? Tidak sebelum itu sudah ada dong Itu dari ilmu agama kan? Ilmu agama Tidak tidak Ini Harusnya ya Maksudnya pada waktu itu Mungkin ada juga manusia di tempat lain Tapi semuanya habis sama air bah ini Nah itu Tersisa kurang dari 100 orang dunia Nah nyebarannya Berarti balik lagi tadi Sudah ada kapal Kemungkinan iya Kemungkinan iya Dan mungkin Tapi peta dulu Cowok cowok malam nongkrong Basah pas Boas kapal Gapal satu lagi dua tuh sebelumnya Ada yang bikin kapal Sebelum Nabi Nuh Anjing ini udah lu Tapi tidak pampu orang-orang biar Berpikir sembari makan Iya biar berpikir juga Peta-peta dulu Bro ada yang setrika berpikir sampai bolong Berpikir Ada yang banyak tuh Yang masuk aduh Tumpukan pakaian saya Sudah tiga minggu Gadi setrika Karena tikum gak tayang Waktu kita tidak tayang Tiga minggu Sekarang Karena-kara PT Bapak gini Bolong Masalahnya dia Kalau mau setrika bukan nonton tikum Nonton ngabdu Wee Kejuang setrika Iya Kalau nonton tikum ya Untuk makan Masalahnya orang kan Makan kulimat Wee Tayangannya sudah jarang Wee Anda sibuk Setiap minggu ada bos Lebih rajin daripada tikum ini Tikum kalian pun jatuh Setengah-setengah mati Semoga saya sampai bikin ini ya Capek ya Wee Saya yang bikin ya Sediam kalian semua Semua tontonannya PWK Tontonannya Sambil Sambil nyetrika Pokan PWK Nyuci anak Tapi tenang Saya Sebentar lagi Mari kemari akan Mari kemari 2024 Mari kemari akan Jangan lupa 9 Maret Mari kemari live Di Tasik Malaya Apa? Mari kemari Saya tidak apa Mari kemari Saya akan live Di Tasik Malaya 9 Maret Teman-teman Saya dukung PWK Karena di PWK ada Salma Jadi saya dukung Salma ini siapa? Salma cuma bintang tamu Ini yang nyanyi Wakuncar Wakuncar Oh ibu-ibu Tahun 84 loh Lagu Wakuncar Iya memang ibu Salma Salma Terus Kembali ke sini Sini saya jelaskan Saya kasih tau dulu Kenapa penyebaran manusia itu Peta zaman dulu itu sambung menyambung Selat Malaka itu dulu tidak ada Kita dengan Sebelum akhir ini Sumatera dengan Malaysia Ini masih sambung Peta zaman dulu ya Benua Masih bas sambung Belum terpisah Iya Kemudian air tanah Air tanah Iya Pemukaan tanah Makin turun Air tanah ini Terpisah Kemudian ada Mau bikin jalan sea wall itu Nah Berarti Berarti Hipotesanya juga masuk Kalau semuanya Masih tersambung Orang tidak membutuhkan kapal Untuk berlayar Cari ikan Bisa jadi Eh Kenapa orang tidak mau cari ikan Sebelum Nabi Nuh orang tidak makan ikan Bukan Maksudnya Daratan Semuanya daratan Ada lautnya juga dong Tapi tetap ada laut dong Ada laut di pinggiran dong Kalau dari TGI di pinggir Ya masih tidak ada yang tinggal di Pesisir Mama Iya Kita buka fakta Kenapa Indonesia itu adalah Negara Kepulauan Negara yang kemungkinan adalah Atlantis Karena Karena dulu Kita itu satu Benua Namanya itu Benua Pangea Ya Semua tersambung tuh Semua tersambung Lihat itu Laut cuma di pinggiran sini nih Ini adalah Indonesia Eurasia ini Indonesia itu ada di Wilayah Eurasia ini Itu bas sambung tuh Betul Sambil lihat ke kamera Diajarin Ya di zoom dong Di zoom ya Sudah nanti tinggal buka Wikipedia Kita itu ada di Eurasia Jadi semua benua-benua itu Menyambung Kenapa bukan kita di bawah sini bang Kan sekarang kita di bawah Ya kan bentuknya itu Nanti ketika terjadi proses Pergeseran nempeng bumi Eurasia ini akhirnya menyambung India itu dia lari ke sana Menyambung sama dengan Afrika Nah Afrika terpisah India ke sana Ini kan tadinya Afrika dan India disini Dia menyambung ke sana Ini Australia menyambung ke sana Antartika turun ke bawah Amerika semua ke sebelah sana Nah Eurasia ini Yang kemudian menjadi Benua Eropa dan Asia Iya kan Kapan itu terjadi? Ada faktanya Ini terjadi 250 juta tahun yang lalu Tapi kalau 250 juta tahun yang lalu Berarti ada manusia dong Dinosaurus Karena kehancuran dan perpisahan itu Dinosaurus hancur Manusia itu ada di Cowok Kalau malam-malam bahas apa sih? Dinosaurus Manusia itu ada Peradaban itu 30 ribu tahun Kita tidak ada jaman dinosaurus apa enggak ya? Bentar Kita ini jaman mana? Eh bolong Kenapa saya bilang itu Indonesia? Karena dari penamaan Dari penamaan Eurasia? Bukan hanya Eurasia Tapi dia punya tempat-tempat itu Kraton Amazonia Kraton Afrika Barat Kraton 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 Benua-benua yang sekarang kita kenal Benua-benua yang sekarang kita kenal Yang peta yang sekarang ada inilah Berarti posisi Itu dia memecah Waktu kejadian Nabi Walau alam Walau alam Tapi kan Kita enggak tahu Karena kan Timelinenya Sejarah Padat Dengan timelinenya agama kan Tidak ada tahun yang Betul-betul beririsan Saya tidak tahu ya Nah yang pasti Indonesia itu Disinyalir sebagai Salah satu pusat peradaban Atlantik Dan peradaban-peradaban besar Di dunia ini Semua itu menyebarnya dari Indonesia Dari Indonesia Semuanya Karena misalnya nih ya Stupa Punden berundang-undang Yang kemudian menjadi piramid Di Mesir Kemudian menjadi Apa Bangunannya Orang-orang Indian Indian Suku Indian Yang di Meksiko Aztek Begitu-begitu Itu semuanya itu mirip Dan kalau menurut saya Itu datangnya dari Indonesia Nah Ini saya Saya masuk nih Saya juga percaya nih Kalau masuk ke peradaban Karena Karena saya percaya bahwa Misalnya kayak Borobudur Borobudur itu adalah Peninggalan Saya tidak tahu Saya tidak tahu Borobudur itu menurut saya adalah Peninggalannya Justru Kerajaan Nabi Sulaiman Siap-siap Dur Siap-siap Dur Ada bukti Siap persiapkan Ada banyak bukti Yang pertama Yang pertama ya Sleman Di Jogja ada Tidak Kabupaten namanya Sleman Sleman Tidak betul Ada juga di ujung Muaraki Prambanan Ada istana Ratu Boko Boko Istana Ratu Boko Kan kisah Nabi Sulaiman Dan Ratu Balkis Ada perkataan Nabi Sulaiman Bahkan ada dalam Malukuran Saya bahkan bisa pindahkan Sehingga sananya Sehingga sanamu ke sini Dalam waktu sekejap Dalam waktu sekejap Makanya Istana Ratu Balkis itu dikenal dengan Hayden Istana yang tersembunyi Karena hilang Istana yang hilang Nah Istana Ratu Boko itu Anda sudah pernah masuk belum? Sudah Hanya ada pagarnya Di dalamnya kosong Iya betul Dan dia itu ada tempat Kayak para-para Menghadap ke matahari Para-para Para-para itu dari timur Dia kayak ada tembok Kayak ada pelataran Dia mau kumpul orang Makan ubi goreng disitu Kayak ada pelataran Ada pelataran panjang Begitu Kalau dikelilingnya itu Kan di dalam Tembok Ada tembok Jadi ada pelataran Untuk orang duduk Memang mengarah ke matahari Sesuai dengan ciri-ciri Istananya Ratu Balkis Itu yang pertama Yang kedua Di dalam kisah Nabi Sulaiman Bentar 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 Dalam kisah Dalam kisah ya Eh Mamat Mania marah loh Bentar Bentar Ini saya percaya banget Ini ada bukunya loh Ada bukunya Serius Serius ada bukunya Ada bukunya Dan Apa Dalam kisah Itu pasti dijual Sama-sama dengan Jurus rahasia Sinuman ular Ini kalau rahasia Kenapa semua bisa beli Ini ada bukunya Ada penelitiannya Nih Di dalam kisah agama Apa buku apa Dibu Kisah Nabi Sulaiman Dari apa Sleman dan Boko Tidak Nabi Sulaiman yang baru budur Begitu Iya Dari buku Jujur Dengar dulu Sabar dulu Kalian jangan bantah Saya tidak bantah Saya kan cuma tanya Di dalam kisah agama ya Dalam kisah agama Islam Nabi Sulaiman itu meninggal Tidak ada satupun yang tahu Bahkan jin-jin yang ketika dia suruh Membangun sebuah bangunan besar Ada dong Solomon Temple Sabar dulu Solomon Temple kan di Yaman Ini saya kisahkan dulu Dengar baik-baik Dalam agama itu Nabi Sulaiman itu kan Dia berdiri dengan tongkatnya Dia mati tidak ada satupun yang tahu Sampai raya pemakan tongkatnya Patah baru kemudian dia jatuh Baru semua yang dia suruh tadi Yang dia apa namanya Pesuruh dia Jin-jin ini Kabur Meninggalkan bangunan Di ujung yang belum selesai Kalau kita lihat borobudur Di ujung atasnya itu Setupanya tidak selesai Oke Itu sama kisahnya Nah Di dalam Al-Quran juga Di dalam Al-Quran juga Ada menceritakan kisah Sulaiman mendapat Apa Nabi Sulaiman mendapat semuanya itu Dari Nabi Daud Kitab Zabur Blah-blah-blah itu Itu kalau Lihat di relief borobudur Anda sudah pernah naik borobudur dong Pastinya Lihat di relief borobudurnya itu Ada kisah Burung mengirimkan surat Ada gambar Raja duduk di atas Sehingga sana di bawahnya Ada peti kotak Dan kitab Ada burung Apa namanya Burung apa Bulbul ya Yang mengirimkan surat Ke Ratu Balgis Ada sih Itu reliefnya Terpampang di Borobudur Yang kirim surat itu Iya Nabi Sulaiman kan Mengirim surat Menyuruh burung Untuk bawa surat ini Ke kerajaan Ratu Balgis Lihat terus Iya kan Apa Judul bukunya Atlantis Judul bukunya Atlantis Oh kita satu Makanya saya bilang Saya sepakat Kita satu Saya sepakat Ini sudah mulai Mulai masuk nih ya Masuk-masuk Saya percaya sih Begini bro Kok bayangkan Nabi Sulaiman Tinggal di Sulaiman Ratu Balgis Didekat Candi Ratu Boko Tidak Nomor sew Tidak istananya Nomor sew Singgah istananya mau diangkat Kalau dibilang Candi Borobudur Iya kan Dapat juta tahun lalu Sabar Masyarakatnya belum masyarakat Sabar Ada sekarang dong Sabar Saya boleh masuk tidak Boleh Ada gudek Boleh Siapkan gudek Gudek Sulaiman Kan masyarakat dulu Apa bagaimana Bang Abdul Boleh tidak nih Boleh Nah Kalau mau dibilang Candi Borobudur Peninggalannya Nabi Sulaiman Oke lah kita bisa berdebat Pro kontra disini Oke Tapi kalau dibilang Nabi Sulaiman tinggal di Sulaiman Ini sudah terbantahkan dari awalnya Nabi Sulaiman tinggal di Palestina Orang di Saya tidak bilang tinggal ya Kalau bilang Borobudur itu Peninggalan Nabi Sulaiman Salah satu bangunan Peninggalan Oke kita bisa berdebat disini Tapi kalau bilang Nabi Sulaiman tinggal di Sulaiman Sudah salah dari awal Saya tidak bilang begitu Nabi Sulaiman dari awal Sudah di Palestina sana ya Saya tidak bilang begitu Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa Di satu muzizat Nabi Sulaiman adalah Berpindah Dalam satu waktu Dengan kecepatan cahaya Sebanyak ini dunia Sebesar ini Sulaiman Banyaknya pilihan yang lain Tapi tidak tinggal Sama seperti Nabi Muhammad SAW juga pernah Tinggal di Eh bukan tinggal Maksudnya pernah Tidur Bermalam di Misalkan bermalam di Toif Tapi tidak dibilang Nabi Muhammad SAW tinggal di Toif Tinggalnya di Madinah Bermalam di Toif Pernah Nah Nabi Sulaiman juga mungkin Pernah Mungkin Mungkin ya Kita bisa berdebat Pro kontranya disitu Tinggalnya tetap di Palestina dong Tapi Sehingga Pernah di Suleman Dan orang dikasih Mungkin Maka kita bisa berdebat disini Waktu dia ke Suleman Itu dia dipanggil apa? Ya kan Jaman Bukan Nabi Nabi dong Jaman Nabi bukan Keturunan dari Nabi Muhammad SAW Nabi Sulaiman kan di atas Oh belum keturunan ya Nabi Sulaiman itu Dia memerintahkan Jin itu semua Tunduk kepada dia Salah satu muzizatnya Salah satu muzizatnya lagi Biar pindah Berpindah dalam kecepatan Ini agak susah nih Di depan ini agama nih Soalnya nih Kau usah mau bilang Nabi Sulaiman Makanya kita fokus di Borobudurnya saja Anda jangan ke Nunsewu apa-apa lagi Ini jaman itu Belum ada Kita fokus ke Borobudur Borobudur peninggalannya Nabi Sulaiman Sekarang saya tanya Bagaimana percaya itu tidak? Kita sepakat tadi Nabi Sulaiman tidak tinggal di Sulaiman Iya Oke Tapi apakah kita mempercaya Ratu Balkis Istananya di Ratu Boko itu? Iya dong Logikanya kan begitu Bisa jadi tidak Bisa jadi tidak Nah itu kan Maksudnya yang dipercaya Kalau yang saya tahu Istananya Ratu Balkis tidak di situ Dia di Daerah Babylon sana Irak Irak-Irak Atas Menjadi Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa seluruh Kisah itu Sama Dengan yang diceritakan Tentang kisah Nabi Sulaiman Tentang stupa yang tidak jadi Yang tadi Anda bilang Stupa ini Berasal dari Indonesia Dia ambil dari Bisa ketologi saja Bisa semua Sebentar Sama seperti begini Sama seperti begini Namanya manusia ini banyak sekali Misalnya ada empat orang Berkumpul bikin konten Mungkin tidak di Ukraina Sana ada juga yang begitu Ada empat orang Berkumpul bikin konten Mungkin dong Mungkin 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 Namanya itu Lampung Nggak salah Zikov Rinov Ya itu Rinov Titik kumpulnya di sana Zikov Rinov Rinov lebih kayak obat ini deh Rinov Sudah kau percaya saja Orang Ukraina asli kok Kenapa kau percaya tidak Jadi itu Aku mendengar ya Walaupun ilmu ku Tidak sampai sehafal itu Karena hidupku Sibuk sekali Tidak baca sejarah Tapi menurutku Terdengar seperti Cocokologi Cocokologi itu mah Sleman Sleman Ratu Boko Sleman 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 Kenapa enggak Selepet Sarumpait itu berarti Nah kenapa di ujung Ujung apa Oceania juga Kenapa namanya Solomon Kipelawan Solomon Karena dari Solo Kok Solo Tidak Solomon kan Nama lain Sleman Iya Oh Kenapa di ujung Pembusannya Kipelawan Solomon Ya wawalau alam Makanya kita juga tidak tahu Kalau kita mau Cocokologi kenapa Mereka tidak cocokologi Eh Goblo Orang ini Goblo Karena itu yang kasih nama Sudah orang-orang pelaut Dari Eropa Yang kasih nama itu Bukan dari awal Oke kita Makanya sebenarnya Kalau mau cocokologi Kenapa tidak cocokologi Kipelawan Solomon Mungkin saja Di Solomon Sleman juga ada Barang-barang yang Kipelawan Borobudur Begitu Kemudian orang cocokologi juga Karena berdasarkan nama Kipelawan Solomon Yang dikasih sama Pelaut-pelaut zaman dulu Dan saya mau banta Kalau setupanya Apa namanya Borobudur itu tidak selesai Anda tadi setuju ya Atlantis itu tadi Hanya Atlantis yang saya setuju Jadi itu satu rangkaian Sama dengan penjelasan Anda nih Stupa-stupa apa Kenapa mirip dengan lain Karena Yang pertama kali membuat ya Yang pertama kali membuat Patung-patung Dan kuali-kuali besar Ini Tidak bisa dibanta nih Adalah Nabi Sulaiman yang Memerintahkan jin-jinnya Untuk membuat Patung-patung besar Dan juga kuali-kuali besar Kuali-kuali ini yang kita sebut dengan Stupa itu Kuali wajan dong Kuali tempat nasa Bukan Maksud penjelasannya Penjelasannya itu Berbentuk Dia bikin Berbentuk Pemuka apa Stupa Terus ini-ini Aduh marang nih Rawan-rawan nih Rawan Anda nih Apa? Rawan kecelakaan Rawan kecelakaan Bukan itu pembelokan sejarah Kemuka macam macet Baru-budur itu sudah pasti lah Peninggalan Indonesia Rawan kecelakaan Yang dibangun Untuk Kenapa disitu ada banyak Patung Buddha sekarang Iya Saya tidak masuk ke situ Tidak usah masuk ke situ Bukan tidak usah masuk ke situ Baru-budur kan kau bilang Kenapa ada stupa-stupa Terus ada orang Masa Masa Nabi Sulaiman Agama Buddha Iya Kepercayaan kita ya Kenapa dia Nabi Sulaiman Agama Islam Tidak masuk ke situ Kenapa beliau bikin Jauh-jauh Ada muka singa Betul Singanya itu Ada sejarah yang singanya itu Pokoknya memang mereka Taruh singa di depan situ Iya Ada singa Ada patung Buddha Yang kalau kita pegang Jarinya Ada Tahu gak di Boru-Budur Iya Kalau kita sampai di dalam Sampai di jari Oh yang berlomang-lomang Berlomang-lomang Iya Kan ada Buddha-nya gitu Iya Nah itu termasuknya Makanya saya bilang Yang di atas kan tidak jadi Jadi Di atas kan Baca Boru-Budur Stupa paling terakhir Dipotong orang Aku pernah dengar dari ibu ku Sumpah Ibu ku bilang Stupa terakhir Tidak jadi di Boru-Budur Apa yang pernah di Boru-Budur Tidak sih Pernah aku pernah Tidak Dengar Mungkin Stupa terakhir Boru-Budur Biasanya itu Sorry Biasanya itu ada Kalau bahan peninggalan sejarah Tidak sempurna Disempurnakan sama Sejarawan-sejarawan Dibikin Jadi sempurna Oke lanjut Jadi mungkin saja Mungkin tidak jadi Kemudian disambung sama Saya ternyata Sejelasnya jadi apa Tidak saya ingat Apa tadi mau bilang apa Berarti Berarti ada yang meneruskan Menurutmu Biasanya kayak perambanan kan Waktu ditemukan Misalnya perambanan Waktu gempa Atau apa itu Sempat rusak kan Iya Kemudian dibangun ulang Dibangun ulang Kan itu kan Awalnya kan digali Tidak ada Itu kan Tidak tutup tanah Digali-digali Berantakan Disusun ulang Boru-Budur itu juga begitu Boru-Budur Boru-Budur itu konstruksinya Tidak ada lem Iya Misteri padu yang The unfinished The unfinished Buddha Dicandi Boru-Budur Jadi memang stupet ya Rakyat itu The unfinished Tidak jabar Sabar Tapi ada fakta lain nih Fakta dari ibunya Pras Dipotong orang Seperti julukannya Aku pernah dengar Karena ibu Arca Arca Itu dianggap belum selesai Karena penampilannya Terlengkap Dimana sebagian tangan patung Dibiarkan tidak diukir Siapa yang bikin itu? Sekarang saya tanya Siapa yang bikin? Ini kita bicara lagi ke dasar aja Arca Arca memang tidak selesai Oke ada faktanya Siapa yang bikin? Orangnya mungkin Capek Maksud saya Maksud saya tadi Bikin Ini kan Ini kan kisah yang ada Ini kan kisah yang ada Tidak sanggup lagi Balik dia Iya Orang ini sudah serius Orang itu mungkin Capek Ada kemungkinan Logi kan dasar Kata abang Itu sudah paling dasar Mawat itu lagi dasar Capek Kok ini batu ini bos Pahat banget ini Dia lah yang Yang ngasih tau ke teman-teman di bawah Bro capek Oke Boleh 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 kita ambil begitu Oke berarti sekarang saya masuk Pakai Kata-kata Logi sama Ini saya mau jawab Saya mau jawab Saya mau jawab Tapi saya mau jawab Saya mau jawab Oke begini Saya harga-harga limpet kita Sibuk disini ya Orang mau jawab Lepo ini Saya belum jawab Ini saya mau jawab Saya belum jawab Ini saya mau jawab Saya begini Oke lah Oke Kita ambil Bang Abdul punya statement tadi Bahwa Itu cocok lagi Saya pakai itu ya Saya pakai itu Supaya tidak melebar Ke mana-mana Supaya tidak melebar Ke mana-mana Supaya tidak senggul Kiri-kanan Atau mengganggu Kepercayaan orang lain Tapi saya pakai Bang Ari Ini saya mau pakai Makanya Saya buka statement ini dulu Supaya ini cocok lagi Dari saya Bukan ini Sesuai Bumbi bulat Tidak ada cocok lagi Cocok lagi Bia Adam Sama Saya pakai ya Supaya tidak melebar Ke mana-mana Kalau ada yang tersinggung Tidak tersinggung Ini saya cocok lagi Bang Ari tanya Ini siapa yang bikin Saya bilang Saya cocok lagi Di awal statement saya tadi Suleman Pendekalan Nabi Suleman Suleman Kisah Nabi Suleman ini Sama seperti itu Bahwa pekerjaan terakhir yang dilakukan Jin itu tidak selesai Ketika mereka mengetahui Nabi Suleman meninggal Karena Nabi Suleman itu meninggal Tidak ada satupun yang tahu Sampai dia jatuh dari Singgah sananya Berarti Kita simpulkan Dari penjelasannya dia betul tidak Kalau saya bilang Cocok lagi saya Cocok lagi kamu Berarti Ini kan kita sudah ada fakta sejarahnya sekarang Kalau Arca itu adalah Arca Unfinished Arca Buddha Berarti Jin Jin ada bikin Arca Buddha Jin ada bikin Arca Buddha Dia tidak sempat Di Dibrit Bikin apa Cuma dibikin aja Terus Jin nya Aku salah ngomong Mau masuk ke Maksud saya itu bukan apa Itu tidak masuk akal Dan apa Nabi Suleman bikin Arca Buddha Itu Ini bisa di edit Ini pertanyaan ini Menyebab nih Tidak Ini tidak menyinggung Ini tidak menyinggung Maksud kita Itu kan kita tahu Maksudnya Secara Ya kita belajar ini Kita senang Tidak Maksud aku Mungkin Para para netizen yang nonton Juga ada Pertanyaannya itu Sejauh Sejarah salah Bukan Masih begini Oke ini Kalau mau edit Terserah-tercerah Nanti Bang Pres Atau Sadik yang melihat Kalau ditanya Kenapa Nabi Suleman bikin Arca Buddha Bos Nabi Suleman Dengan Buddha Duluan mana Ini tidak disebut Agama Buddha Ketika dia bikin patung ini Dia tidak dibilang Ini setupa Buddha dong Karena agama Buddha Belum ada Eh Nabi Suleman dengan Dengan Buddhism itu Agama Nabi Suleman dulu Nabi Suleman dulu Nabi Suleman dulu ya Iya Tahu dari mana Secara Agama Buddha Ini secara Agama utama kan Iya Iya Saya tidak tahu Lebih dulu Nabi Suleman Coba sinar tangga utama Tahun berapa Ini kalau kita bicara begini Kosong soalnya Karena ada kemungkinan Kalau saya terpercaya begini Ini Penyebutan Tidak itu tidak masalah Menurut saya Jangan Serius Orang kita tidak masalah Orang anggapnya Tidak Tidak Kita bukan Menina agama orang Kadang-orang yang saya percaya adalah Tidak Tanya waktunya bagaimana Buddha dan sidarta Gautama dan segala macam Ajaran-ajarannya Meskipun saya Islam Ajaran-ajaran sebelumnya itu Saya percaya Kita tidak pernah tahu Itu ajaran Dari mana Dari mana gitu Karena dalam Islam Yang kita ketahui Nabi ada berapa Yang wajib Yang tidak wajib Diketahui ada 300 ribu Sekitar 300 ribu Artinya apa Kebijakan-kebijakan yang lalu ini Saya tidak berani bilang Itu bukan Itu dia sih Pemaksud Siapa tahu itu Salah satu dari 300 ribu Itu dia sih Pemaksud Makanya timelinenya Makanya itu Kita tidak berarti Mengatakan bahwa Ini yang betul Ini yang salah Kalau saya Saya betul Berangkat dari itu ya Maksudnya Keyakinan agama kita Nabi itu ada 150 ribu Sampai 300 ribu Ini ada perbedaan 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 dari ulama Intinya ada Sekitar ratusan ribu Nabi Dan tersebar di seluruh dunia Untuk kaumnya masing-masing Dan segala macam Nabi dan Rasul Yang wajib kita tahu Ada 25 Tidak menutup kemungkinan Sidarta Gautama Itu Nabi Nabi Kita tidak tahu Tapi karena dia Saking solehnya Kemudian orang berpikir Inilah perwujudan Tuhan Di dunia Mungkin Dan itu kita tidak tahu Maksudnya kita tidak tahu Definisinya Definisinya kita tidak tahu Iya Iya kan Artinya Penyebutan kita Nabi Penyebutan di kampung Itu mungkin Beda lagi Penyebutan di tempat lain lagi Beda lagi Betul Penyebutan Penyebutan Nabi Muhammad Salam Di dalam pengetahuan Orang-orang lain Juga beda Kayak di misalkan Di Orang-orang Zoroaster Itu menyebutnya Asfat Eretah Asfat Eretah Di orang-orang Ibrani Sebutnya Himada Iya Di Arab Muhammad Ahmad Gitu Iya Jadi beda Mungkin Sidarta Gautama Betul Sidarta Gautama Mungkin di tempat lain Apa Apalagi ini kan Ketika masuk ke dalam Agama Islam Penyebutannya pasti Mengikuti lidahnya Bahasa Arab Iya Bisa berubah Sangat-sangat bisa berubah Oke Sekarang cukup Kita lihat dulu Sidarta Gautama Itu M23 400 sebelum masehi M400 sebelum masehi Nabi Sulaiman Sekitar 400 sebelum masehi Nabi Sulaiman Coba lihat Nabi Sulaiman Tidak ada tahun yang jelas Tidak dulu Kita cari dari Oh tidak ada ya Tapi dihitung dari Dari Nabi Daud Terus kemudian Masehinya adalah Nabi Isa Nah Kalau dari versi ini Masehinya adalah bisa Bisa tuh Bisa dihitung Makanya dia bilang Nabi Sulaiman Sulaiman Yehuda dan lain sebagainya Itu dari Kisahnya Raja Daud Dabi Daud Itu di sekitar tahun 970 sebelum masehi Oh duluan Oh duluan Oke Oke Betul Berarti Kalau berdasarkan Taman waktu Bisa jadi arca yang dibikin Bukan arca Buddha Karena Buddha belum ada Tapi Sama gitu Definisinya setelah itu Karena di dalam Al-Quran Surat Sabah ya Itu menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman Membuat patung-patung besar Pada masa itu Iya Dan bangunan-bangunan besar Dan wajan-wajan Kuali-kuali Dia memerintahkan Jinnya untuk melakukan itu Ah jangan-jangan Borobudur Yang peninggal Nabi Sulaiman Saya mulai ragu Tapi ini Kita sudah mulai terlalu Menebak-nebak Tapi penonton juga Pasti akan nebak-nebak Hal yang harus Jadi perdebatan Selain ini adalah Kalian percaya alien Bagus Bisa-bisa Ada kehidupan lagi Kau percaya? Kau percaya? Tidak Kalau saya Itu sebuah pertanyaan Yang sangat mengganggu Karena Itu sama menyeramkannya Bayangkan Kita Manusia Adalah Organisme Satu-satunya Di Jagas raya Yang sangat luas Serem tidak tuh Kita Hanya kita Luasnya di dunia Hanya kita organismenya Tapi kalau ternyata Kita juga bukan Satu-satunya Sama seramnya juga Berarti ada kehidupan lain Lagi berproses juga Di tempat lain Di luar sana Di Mars Begitu Tapi menurut saya Kalau saya Kalau saya Saya tidak percaya Ada alien Menurut saya kehidupannya Kita-kita ini sudah Alien ini Maksudnya adalah Dalam artian Yang hidup di luar angkasa Apa namanya Makhluk Selain manusia Di planet lain Di planet lain Di luar angkasa Di tatas suruh yang lain Di jagat raya yang lain Kalau saya sih Kalau saya sih Wallahualam Saya bukan di Di tipikal percaya Berarti kol 50-50 dong Betul 50-50 Karena Karena begini Wih agama lagi Karena menurut saya Iya lah Saya mau berdasarkan apa Iya dasarnya emang agama Aku cuma Iya Gitu doang Iya Terl takut Terl takut Iya maksud saya Tapi ini kita makin berbobot Berbobot Saya agak bangga sih Dengan pembahasan malam ini Pengalaman guru Sampai orang tiru Di tempat lain Pukul guru Tidak tiru Itu emang sudah Pas banget Episode kemarin Kita bahas gambar Lubang pantat Ini berkualitas Ada ilmunya Ini kita sudah mulai setar Malaka Project Malaka Project ya Kita sudah mulai setar Malaka Project Selangkah lagi Kita melalui Melempui narasi Kita berarti Sahrir Project Kita akan bikin Taukeo di Olimpiko Roma Bahas alien Toh Orang Baru Itu stadion Itu stadion Suka tiba-tiba Anda Saya pernah bikin di GBK Saya sudah mau hampir salaman Saya pikir Anda Olimpiko Roma Olimpiade atau apa gitu Olimpik Kita bahas alien Bahas Delvegio Oke Alien ini ya Alien Kau punya pertanyaan ini Sangat menarik Apakah alien ada Percaya tidak ada alien Mamat Kau tadi Berdasarkan agama Berdasarkan agama Menurut saya 50-50 Karena Allah cuma bilang Kita menjadi halifah Di bumi Tidak found a friend Kalau saya Kalau saya Saya tidak percaya Ada alien Karena jin dan manusia Bumi ini Diciptakan untuk jin dan manusia Iya Bumi Jadi jin itu Semua ada disini Betul Semua ada disini juga Cuma dimensinya berbeda Disananya Jun Bisa jadi dong Jin dan judi Jin dan judi Bukan Nah itu Sabar Sabar Itu ya Kemudian Kan kita tahu makhluk Makhluknya Yang diciptakan oleh Allah SWT Ini selain kita Tumbuhan hewan kita Terusah bahas ya Selain kita ini Iblis Manusia Jin Malaikat Malaikat Iblis Malaikat tempatnya di langit Di Dekat-dekatnya Allah SWT Di langit-langit sana Pokoknya di langit Setan Iblis mereka ini Mereka juga ada-ada disini Mereka kan golongannya jin juga sebenarnya Iblis Mereka ini yang Dulunya di langit Diturunkan juga Disini Gangung-gangung kita Apa segala macam Dan kemudian Di Surah Al-Mulk itu Mereka itu setiap kali Mau mendengar kabar dari langit itu Kesana Semenjak Nabi Muhammad SAW turun itu Sudah ditutup hijabnya Sudah ditutup Jadi setiap kali mereka naik itu Mereka dipanah-panah api itu Pembukaan Surah Al-Mulk itu dibilang Jadi mereka mau curi berita di langit Mereka dipanah itu Jadi sama-sama buta ini Dipanah-panah sama api Yang kemudian kita lihat Seperti bintang jatuh Yang kemudian kita percaya Ada bintang jatuh Kita Make a wish Make a wish Padahal itu Setan ada dipanah itu Setan ada dipanah Di Surah Al-Mulk Dibilang begitu Nah jadi Menurut saya kehidupan Ya memang terkumpul Cuma disini doang Tidak ada lagi disana Iya kibat disini Maksudnya tidak 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 ada lagi Di planet-planet Uranus Neptunus Pluto sana Di galaksi di luar Bimasati Tidak ada Kita saja Tapi saya sih tertarik Dengan teorinya Muhammad Karena dijelaskan Kita itu menjadi halifah Di muka bumi Di muka bumi Iya kan Jin juga diciptakan Di muka bumi Artinya Selain bumi Mungkin dong Kita hanya diberikan pegangan Pegangan-pegangan tadi itu Saya setuju Kita hanya diberikan pegangan tadi itu Tapi Di luar bumi Kita tahu Iya Kita diberikan pegangan tadi itu Untuk menjelaskan bumi dan sisinya Nah makanya begini Kalau saya ya Hal-hal goib Diberikan kita ilah kolilah Diberikan tapi sedikit sekali Makanya Bagusnya adalah Kita hidup berpegangan Pada apa yang sudah jelas Yang sudah jelas Apa ada yang di bumi Tidak usah beranda-anda Kalau mau berandai Ke atas Iya yang nyata Yang ada sekarang ini Yang pedoman agama Bilang kehidupan cuma ada disini Kalau kita mau bilang Di luar itu Makanya saya Itu tidak ada pedomannya Jadi menurut saya Saya akan berkeyakinan Bahwa kehidupan disini aja Mau disana itu ada kehidupan atau tidak Menurut saya Tidak dijelaskan Tidak dijelaskan Tidak dikasih Jadi menurut saya Tapi saya tidak percaya 100% Saya tidak percaya Bahwa ada Ada nanti Kita menemukan kehidupan Atau Ufotodata Saya tidak percaya Karena secara pedoman Ya sudah begitu Di bumi ini Di bumi ini Tidak ada lagi makhluk Selain Manusia Jin Setan Dan Nabi Muhammad s.a.w. Itu diutus Untuk semesta alam Rahmatan lil'alamin Untuk semesta alam Jadi Kalau tidak untuk semesta alam Berarti Misalkan Ada kehidupan di Uranus Uranus ada nabi juga dong Wih ini baju tanpa terbakar ini Masa di Uranus ada nabi juga Wih baju sudah bikin Jadi Daripada saya Saya Jadi kacau pemikirannya Yang ada-ada aja Saya fokus disini Makanya saya Yang di luar Ah Saya tidak percaya Ada apa ya Ini hadis atau apa ya Apa-apa yang tersebutnya Di belakang kepalamu Maka tidak perlu Kau pikirkan Saya tanya dulu Al itu artinya apa Al Misalnya kan ada Al ini Alkohol Al Al Amin Al itu apa Al kalin Sebenarnya artinya apa Sebutan Tapi Kalau menurut saya sih Kan Agama kan memang mengatur semuanya Iya Iya kan Tapi lebih kepada Hubungan kita dengan Allah Hubungan kita dengan Sesama manusia kan Nah Pegangan saya Perdoman itu Agama itu ya Pedomannya saya Untuk menjalani kehidupan Iya Tetapi apa yang terjadi Apa kejadian di kehidupan saya Belum tentu ada di agama Secara rinci Belum tentu Iya Iya Untuk pedoman hidup Lengkap Sempurna Perfect Tetapi untuk menemukan hal-hal lain Iya kan Belum tentu ada Misalnya nih Handphone Iya kan Kan tidak dijelaskan dalam agama Penggunaan handphone begini Apa dasarnya Iya kan Alat komunikasi aja udah kan Tapi pada akhirnya hari ini Manusia menemukan Handphone Tapi kan itu teknologi Wah Iya makanya Iya betul betul Maksudnya Kalau saya sih Kalau saya sih Tidak semua hal rinci dalam kehidupan kita Kunci gitar kan tidak ada Betul Tidak ada juga kan Iya Kenapa ini bisa jadi C Tapi kita menemukan gitu Nah artinya apa Agama pasti memberikan kita bekal untuk menjalani kehidupan ini agar kita selamat dunia dan akhirat Iya kan Agar kita selamat Tapi ketika di dunianya Iya kan Kita belum tentu bertemu dengan sesuatu yang kita mau cari di agama Ini tentang apa Belum tentu kita ketemu Persis gitu Iya Belum tentu kita ketemu persis Iya kan Kapal selam misalnya Apa tuh hukumnya menaiki kapal selam Ya gak tau Pada masa itu tidak ada penemuan kapal selam Nah ketika alien datang Kita juga akan bertanya-tanya Ih berteman sama alien ini hukumnya apa Diperbolehkan apa tidak Itu akan menjadi sebuah perdebatan lagi Kalau menurut saya Kalau menurut saya Dari semua yang sudah Sudah tiba-tiba jadi alien Kayaknya kok ini Kayaknya kok ini Encar-encar kasih susah editor Itu pasti editor harus edit kok jadi alien Nih Kalau menurut saya Saya tidak sampai pada Tapi alien hijau Saya Oh saya juga Aduh salah Oke alien tidak jadi hijau Lanjut Tidak kok tidak sampai apa Saya tidak sampai pada ini Kayak misalnya suatu saat mereka datang Nah Apa begitu-begitu Kita tidak tahu kan Iya Tapi menurut saya Tapi kan 50-50 Betul Tapi makanya saya bilang Saya tidak sampai ke situ Kalau berdasarkan tadi Awalan abang Bahwa pedomannya tetap yang Al-Quran Tidak pernah dijelaskan Dan tidak dijelaskan Iya kan Artinya ada kemungkinan itu dong Tidak 50-50 Justru tidak Karena bagaimana hubungan kita Nanti suatu saat dia datang Sementara di pedomannya tidak ada Begini Begini Contohnya Ini saya tidak tahu ya Saya tidak tahu Contohnya Internet Apa penjelasannya Tapi buktinya hari ini ada Iya Penjelasannya bahwa dunia Iya tapi itu Itu Hal Teknologi Kalau itu di Ya Alin kan punya teknologi Iya Tapi kalau saya Tidak percaya ada kehidupan lain Selain Kalau masalah Penemuan-penemuan kita Itu di Surah Arafman ada kan Maksudnya Bisultan Maksudnya Cobalah kamu Berkembang Menyeberangi laut Terbang di udara Dan segala macam Itu Kamu bisa lakukan Kecuali orang-orang yang bisultan Orang-orang yang kuat Apa segala macam Itu kuat teknologi Iptek Tidak spesifik Maksudku ini tidak spesifik Iya betul-betul Tidak spesifik Sejarah internet itu ada Saya tidak tahu Apakah teknologinya kita belum sampai Atau tiba-tiba sampai gitu Saya tidak menutup kemungkinan itu Tapi kalau kalian tanya saya Alien ada tidak? 50-50 saya Misalnya begini Karena saya tidak bisa pakai pendoban agama Untuk menjawab sesuatu yang saya tidak yakin Ngerti gak? Ya Artinya ini sesuatu yang berbeda menurutku Ini sesuatu yang berbeda dong Bentar Tapi masalahnya abang Mengawalinya Dari pakai penduan Agama Iya kan Tadi abang mengawalinya begitu Betul setuju Sehingga kita masuk ke agama Sekarang bikin ceritanya Misal Misal Teknologi itu sampai Kita ketemu alien Pedoman apa yang abang pakai Untuk berinteraksi Sama mereka Itu tadi Makanya Makanya Bukan Makanya Saya ini Kita ini dulu ya Apakah kita bisa menikahi mereka Apakah kita bisa layani Bukan Maksudnya gini Aku tidak sampai Hukumnya tidak ada Terpikir Sehingga Menikahi alien Bukan 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 Sepaknya Sebaik-baiknya manusia Eh Seburuk-buruknya manusia Adalah sebaik-baiknya jin Kita tahu tempat kita di mana Jika berhubungan dengan jin Kita tidak boleh Berkolaborasi Berarti kau pernah ada Imajinasi Memakai alien Bentar Maksudnya itu kan Ada sedikit lah Dari yang tadi 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 Dia kasih tahu sedikit Dikasih tahu Ya sudah Koin dari dia Jangan kau berteman Sama setan Setan itu musuh kalian Ada tuntunannya kan Misalnya suatu saat Ideologi capai alien Boleh tidak kita berteman Dengan alien Setan apa semua Dimensinya berbeda Kita dijelaskan mereka ada Ya Dan kita dijelaskan Cara berhubungan dengan mereka Itu yang saya tidak tahu Nah makanya Itu dia Makanya sekarang begini saja Memang pakai dasar Pasti ada Ya itu maksudnya Terserah istimewa ulama Pada masa itu Ketika itu datang Saya tidak tahu Tapi kalau misalnya Walau alam kan Kita tidak tahu Tiba-tiba ada datang Hal seperti itu Alien turun dengan Pirin terbang Datang Kita berinteraksi bagaimana Terserah Terserah Pandai masa dia datang Selama belum datang Yang kita tidak tahu Sama ketika Misalnya Kita bicara tahun 1.800 Masehi Ada empat orang Goblok Untuk begini Baru bilang Bagaimana kalau kita bisa Bicara dengan orang Cina Tanpa ketemu Virtual Tidak mungkin Apa hukumnya Susah dicari kan Karena belum kejadian Barangnya Iya tapi itu Sekarang kejadian Betul kata mamat Hubungannya masih manusia Dan manusia Manusia Ini malu Bukan ini virtual Dengan virtual Iya Sekarang saya tanya Tapi Kok main virtual ini Game Iya Kok ketemu dengan perempuan Cina Virtual Kok baku naik Zina tidak Tapi kan tidak ada hubungan badan Iya tapi Tapi kan sudah dijelaskan Zina itu bisa dimata Bisa ditelinga Ada dong Masanya yang menentukan itu Ijtima ulama hari ini Tidak-tidak Itu ada di Penjelasan berawal Ijtima ulama Tapi Ditekankan oleh Ulama hari ini Maksud kok itu Misalnya seribu tahun dari sekarang Ada yang turun Pasti ulama yang seribu tahun dari sekarang Tapi Memutuskan itu Tidak bisa kita Ulamanya pun tidak punya tuntunannya Kita tidak tahu Pasti mereka punya Oke jadi begini Pasti Kita tidak tahu Dan bagaimana ternyata Aliyat itu Islam Ini lagi Assalamualaikum Tiga jari Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sabar begini Makanya begini Alangkah baiknya Kita kasih batasan masalah dulu Iya Menurut saya Ini boleh pakai agama Begini Begini Kita Case close dulu Saya bisa meladeni ini ya Sampai pagi kita bisa Kita case close dulu Untuk di masalah Rumah terbakar Baju sudah naik Kita case close Sudah kenapa Kita kasih batasan masalah Jadi kita case close dulu Masalah Sudah kehidupan di bumi saya sudah Sudah ya Case close disitu Ya Sudah itu sudah ya Kita tutup bukunya disitu ya Udah pergi nih alien nih Bukan Sekarang mulai Kita membahas Kita berandai-andai Seandainya Memang ada kehidupan di luar Ya Maksudnya kan kita pernah lihat ya Maksudnya kayak di Instagramnya Semesta Sientifik atau apa gitu Bagaimana dari bumi Ini kemudian Tata surah segini Nebula apa gitu Pasti muncul di Imajinasi kita Imajinasi kita Masa Di Seluas semesta ini Masa kehidupan cuma kita doang Betul Itu yang saya bilang Itu yang dari awal Apakah ada kemungkinan Allah membuat kehidupan Yang mungkin Di luar imajinasi kita Bukan seperti manusia Jin setan Di luar imajinasi kita Yang memang kita tidak dikasih Ilmu Ilmu tadi itu Yang ilmu tadi kita sudah kasih Case close tadi disana ya Kita berandai-andai Misalkan ada di Salah satu galaksi mana Begitu Ada kehidupan juga disana Kita di Bama Sakti Di Andromeda nih Iya misalkan Galaksi Andromeda Misalkan disitu ada kehidupan Terpisah nih Yang memang nanti di akhirat Baru Allah kasih tau Memang dulu di dunia Saya tidak kasih tau kalian Soal ini Ada transformer Memang saya kasih Kalian sedikit saja Transformer Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Dia dengar saya raca Bisa jadi Bisa saja Karena bagaimanapun Hal-hal goib itu Hal-hal yang memang Kita tidak Tidak bisa Kita tidak Sahar Itu yang saya maksud Siap Sahar ini Hal-hal goib itu Adalah hal-hal Yang tidak bisa kita jangkau Dengan Dengan indera kita Akal pikiran kita Jadi selama kita masih bisa jangkau Dengan Wih Ada transformer Itu kita masih bisa jangkau Dengan akal Nah Ilmunya Allah itu Di luar itu Di belakang Kita tidak akan bisa memikirkan itu Tapi misalkan Seandainya Kalau ada memang Memang Kita tidak akan bisa berhubungan juga Mungkin mereka itu Juga dikasih ilmu Bahwa mereka juga tidak tahu Ada kehidupan di bumi ini Itu maksud saya Jadi 50-50 saya Sebatas itu Bisa jadi ada Tidak bisa berhubungan Kalau masuk disini Misalkan Bisa jadi di luar Andromeda Misalnya ada satu tempat Bisa kayak bumi Lalu kemudian Ada makhluk disana Yang Allah ciptakan Berbeda dengan kita Itu kemungkinannya Yang saya bilang tadi 50% Tapi kalau hubungan Kita Berhubungan Sama mereka Saya tutup Kayaknya saya tidak ada Saya tutup Kejauhan Berarti bisa Tapi yang saya Kenapa saya tidak mau tutup 100% Karena bisa jadi Ada pengecualian Iya kan Kita kan sepakat Allah itu Maha kuasa segala-galanya Betul Melampaui semua Apa Apa yang ada di muka bumi ini Melampaui semua pikiran kita Semua di semester ini Melampaui semua Melampaui semua yang diajarkan kepada kita Kalau boleh kita bilang seperti itu Iya dong Betul Lebih dari itu Lebih dari itu Dan selalu ada Momen-momen dimana Kita itu menemukan sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan Iya dong Iya Nah Artinya kan bisa jadi suatu saat Alien itu datang ke muka bumi Bukan untuk hubungan baik Atau menyerang bumi Atau apapun Sekedar cobaan untuk manusia Ada ajal itu Oh Yajud Majud Yajud Majud bisa jadi Dia sudah membongkar tembok besar Yajud Majud Dia setan Bahkan mereka kalau datang Ke sebuah danau Orang terakhir saja tidak Aku aja pernah nonton Youtube Yajud Majud akan keluar Bentukannya dari video itu Kayak robot Kalau itu imajinasi Yajud Majud Manusia Jin apa setan Golongan apa dia itu Dia setengah-setengah Saya tidak tahu Tapi Dia beranak Sabar Dia beranak bukan ya Dia merusak Keterunannya banyak Merusak Kotorannya saja bisa menjadi Satu bandung sering Entah dia ini manusia atau apa Tapi namanya dia Yajud Majud Tapi kemudian Waktu Nabi Isa Selesai bunuh Dajjal itu Nabi Isa dikasih tahu Diwahyukan bahwa Wahi Isa Kebukit lah Bersama dengan pengikutmu Karena saya akan melepaskan Makhluk saya Yang kau tidak bisa lawan Jadi cuma disebut Makhluk Makhluk yang saya Entah itu manusia Entah itu jin Pokoknya namanya dia Yajud Majud Saya juga tidak tahu ya Pokoknya Saya akan melepaskan Makhluk saya Yang kau tidak akan bisa lawan Kau Yajud Majud Artinya Jangan-jangan Ini tembok buat saya Yajud Majud Di dalam Kalian ini Kau lah Tapi saya beranak dari kau Begini Artinya Ketika tadi kita sudah Bersepakat untuk buku Yang diciptakan hanya manusia Dengan bumi Ternyata kan ada Yajud Majud Tidak ternyata Dan kalau kau periksa Dan kalau kau periksa Dan kalau kau periksa Sebelum manusia diturunkan Ke muka bumi Itu ada makhluk Di muka bumi Yang merusak Iya dong Tidak Bumi itu sudah ada Ada makhluk Yang ditaruh di bumi Merusak Dimusnahkan Diganti sama manusia Kalau yang saya baca Seperti itu Begini Sabar 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 Dan kalau saya Petekan tropus Ereksi terus Kalau saya ini ya Saya bata sedikit ya Kok ada ereksi Yo Apa? Yajud Majud Pak Ari tadi bilang Nah ternyata kita tadi Sudah tutup buku Ternyata ada Yajud Majud Itu sudah dijelaskan Bukan ternyata Tiba-tiba Sudah hal pasti Maksudku begini Kita itu membatasi Ruang lingkup Manusia Dengan ini Alien ini kita Seakan-akan Tidak mungkin ada alien Siapa tau Orang teknologi sekarang Menyebutnya alien Siapa tau Yang dimaksud itu Yajud Majud Kita tidak pernah tau Betul Tapi maksudnya Maksudnya sudah disembuka Di bumi Dan di bumi Dia di bumi Yang tadi kita bahas Yang di luar angkasa Iya sih Nah itu Yang di Andromeda Beda Makanya saya bilang Kehidupan yang di bumi Ini saya mau sudah dijelaskan Kalau bilang ada kemungkinan Berarti ada tuntunannya Kita akan bagaimana Berinteraksi dengan mereka Berarti Atau dibilang nanti Suatu saat Pasti sudah adanya Suatu saat nanti Akan dilepaskan makhluk Dari luar angkasa Datang menemui kalian Membuat kerusakan Kan tidak begitu Yajud Majud Bongkar Penjaranya sendiri kan Iya betul Dan sudah di bumi Sekarang kan mereka gigit-gigit Dia punya tembok Setiap kali azan Dia hancur lagi Tak tutup lagi Tak tutup lagi Gigit-gigit-gigit Makanya itu azan tuh Putar di bumi ini Makanya mereka harus Setiap kali sore Setiap kali sore Mereka sudah dapat Lobang sekecil begini Kemudian mereka bilang Wih sudah Besok kita lanjut lagi Tapi begitu mereka balik Azan maghrib Tak tutup lagi Mereka datang Lagi-lagi Nah nanti sampai Suatu saat Sudah tidak tertutup lagi Karena mereka balik Mungkin Kan waktu itu Kalau di sejarah-sejarah Kita baca kan Umat Islam ini Akan sangat sedikit Yang azan Akan Apa namanya Atau tidak Karena teori nya Mereka bertambah Mereka bertambah Jadi Kalau secara timeline Kalau secara timeline Pada waktu itu Orang beriman Sudah sedikit Tinggal Nabi Isa Dengan pengikutnya doang Jadi Yang kita yang lain Di depok ini Kita sumati semua ini Insya Allah Jangan 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 lah Menzi Orang pasti Orang itu berharap ya Shooting dulu Sudah mati Kita kenal angin apa Angin harum dari syamad Duduk Angin harum Barusnya Barusnya yang lain Itu berdoa Ya Allah Jauhkan saya David Dan Dajjal Kalau bisa Saya diambil duluan Baru ada kejadian Kejadian begini Supaya saya tidak Pengalami Dia masih mau Dia bertara Weh Jangan 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 Membacanya saja Membuat kita takut Aku tidak mau dengar Kau Dajjal Aku mau shooting Tidak bisa Sekarang teman-teman Sekarang kita lanjut dulu Tadi Bang Ari Ini tuh Ya kalau kita sudah Menarik 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 Ada gak makhluk Sebelum manusia Ada Ada tidak Makhluk sebelum Kalau saya berpegangan Bahwa Nabi Adam Itu adalah Manusia pertama Sebelum Nabi Adam Tidak ada manusia lain Manusia pertama Tidak ada manusia ya Tapi kemudian Kenapa ada penafsiran Bahwa ada makhluk Karena Pada waktu Nabi Adam Diciptakan Kemudian Allah Mengatakan kepada Para malaikat Bahwa Ini adalah Halifah Saya ciptakan untuk menjadi Khalifah Khalifah di muka bumi Kemudian malaikat bilang Kenapa Bukankah mereka Nanti akan membuat Kerusakan Nah ini Kemudian Menarik Tafsiran Kepada orang-orang Berpikir bahwa Oh berarti di bumi Sudah ada Sudah ada Makhluk Nah saya berpikir Mungkin malaikat itu Melihat dari Kalau saya Saya pribadi ya Saya tidak tahu ini salah Apa benar Tapi kalau penafsiran Saya pribadi Karena malaikat melihat Dari Dari yang dibuat Manusianya Unsurnya Unsur yang dibuat Tanah Unsur yang dibuat Malaikat itu dibuat Dari nur Dari cahaya Patuh Nabi Adam Makhluk pertama Manusia pertama Tapi tidak disebutkan Bahwa Itu makhluk pertama kan Manusia pertama Iya Sebelum itu Sudah bikin jin Bahkan menurut saya Sudah ada hewan Karena Allah bilang Bumi dan Seisinya Sudah ada Bumi dan Seisinya Seisinya itu Iya Sudah ada isi-isinya Tinggal ini nih Dinosaurus tadi Bisa jadi Apa Makhluknya itu Bukan itu Kalimat malaikat itu Bahwa Nanti merusak ini Mengacur pada Makhluk lain Selain manusia Seperti jin Yang sudah ada disini Kalau yang saya baca Itu ada namanya Tabirun Nasar Makhluk sebelum manusia Yang menempati bumi ini Namanya Tabirun Nasar Mungkin dari golongan jin Saya tidak tahu dari golongan apa Dari golongan karya juga Saya tidak tahu Kenapa golongan suara Golongan suara itu Tapi selam Golongan suara itu Betul Beringin suara Beringin sudah diciptakan dulu Baru manusia Saya tidak tahu Beringin oke Mama Kalau beringin suara oke Tapi kalau Di chat kuning Golongan karya Suara Saya tunggu kau disini Saya tidak tahu Kalau chat Saya tidak tahu Kalau saya tidak salah ini Kalau salah Mungkin silahkan diluruskan Yang saya pernah tahu itu Namanya itu Tabirun Nasar Nah Sekarang kan ada Arkeologi kan Menemukan fosil-fosil Hewan yang kita Tidak pernah lihat Wujudnya Mamut Dinosaurus Tirex Dan lain sebagainya Itu Bisa jadi Mungkin Tabirun Nasar Atau mungkin Peliharaannya Tabirun Nasar Kita tidak tahu Unsurnya sama dengan kita Karena fisiknya ada Nah iya betul Unsurnya sama dengan kita Tanah Bisa jadi Unsurnya sama dengan kita Tanah Makanya Kalimat malaikat itu Menurut saya Mengacu kepada Makhluk Yang diciptakan dengan unsur Yang sama dengan kita Yang merusak di bumi Setuju Termasuk pitekan tropus itu Jadi Saya percaya Pitekan tropus itu Bukan manusia purba Dia itu hewan Hewan zaman dulu Yang punah Kalau saya percayanya Begini Dur Manusia dengan Makhluk Yang menyerupai manusia Itu bisa jadi Dua hal yang berbeda Karena Definisinya saya Manusia itu adalah Sesuatu yang ada Nilai-nilainya Yang ada nilai Kemanusiaannya Ada nilai Ada nilai Agamanya Ada nilai Itu yang menjadinya Buli pekerti Buli pekerti Yang tidak sembarangan Kehidupannya Itulah manusia Akal dong Artinya Pitekan tropus Dan lain sebagainya ini Mungkin Juga manusia Bukan manusia Karena Tidak dilengkapi Dengan nilai-nilai ini Perah manusia Yang memberikan manusia Berbeda dengan yang lain Karena Allah memberikan akal Sehingga Soalnya dari bentuk Rangkanya saja Otaknya itu Dibikin kecil Nah sekarang begini Misal Misal Orang-orang Misal suatu hari Suatu hari Kita berada di masa Monyet punah Misalkan Monyet Misalkan Monyet Monyet Misalkan Misalkan Gorila Gorila Monyet itu punah Kemudian orang dari tahun Tiga ribuan Menemukan fosil Kera Kalau dia menemukan Kerangka saja Masih mungkin Kerangkanya itu Mirip manusia Nah itu Itu yang Kan tidak dibilang Itu manusia Tapi mungkin orang Tiga ribuan Karena mungkin Sudah Apa Ilmu pengetahuan Dihilangkan Atau bagaimana Begitu ya Orang berpikir Itu manusia Atau Semakin 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 Tua dunia Kan manusia Atau binatang Atau apapun yang muncul Lebih kecil kan Dibandingkan orang dulu Iya Nah bisa jadi Di tiga ribu tahun kemudian Orang-orangnya juga Makin mengecil Tidak juga Tidak juga Maksudnya Yang harus orang pahami itu Ukuran-ukuran Lebih besar Lebih besar Secara Ini saya bicara dalam Konteks sains yang sekarang ya Karena ukuran Dimensi kan Makhluk yang paling besar Yang pernah menempati muka bumi Itu masih hidup sekarang Paus biru Itu melebihi dari Semua ukuran Makhluk purba Yang pernah ada Masih hidup Jadi kalau bilang dimensi Ya patokannya Si ikan paus itulah Iya jadi maksud saya Maksud saya begini Bukan maksudnya Kita jaman sekarang Menemukan kerangka Itu satu meter Nabi Adam berapa? Lapan puluh Lapan puluh Makanya ada Makamnya 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 Ibu Hawat Lapan puluh meter Makamnya Ibu Hawat Lapan puluh meter Seseorang begini Maksud saya Kita jaman sekarang Menemukan pitekan tropus itu Tanpa tahu Bentuk apa ini Seperti apa Tapi kerangkanya begitu Dipikir Wah mirip manusia Mirip manusia Kemudian dibilang Manusia perubah Karena ada sket Dibikin oh ini cocok Ya Ini cocok Bukan tidak mungkin Balik lagi ke cocok logi dong Ya makanya Bukan tidak mungkin Di tahun 3000an 5000an Orang menemukan kerangka monyet Tanpa tahu bentuk ototnya Seperti apa Berpikir Oh ini manusia Manusia Tahun 2024 Padahal bukan Di tahun kita Itu monyet Bisa jadi Makanya saya berpikir Kalau saya tetap berkeyakinan Nabi Adam itulah Manusia pertama Manusia pertama Pitekan tropis dan segala macam itu Itu yang tidak diberi akal tadi itu Ya mungkin Mungkin yang lain Maka mereka membuat keusahaan Unsurnya sama seperti kita Tanah Dibuat dari tanah Setuju Kalimat malaikat itu Merujuk pada itu Karena begini juga Saya ini yang Kalau dalam teori Dalam teori Apa namanya Apa sih Postulan Bukan bukan Dalam teori prasejarah Dalam teori prasejarah itu Ada yang disebut dengan Apa Periode yang hilang Ya Iya kan Ada yang dibilang periode yang hilang Wah abad kekosongan Periode yang hilang Nah Itu yang missing link Dibilangnya Missing link Antara transisi Dari manusia menjadi Dari manusia purba Menjadi manusia hari ini Ada yang dibilangnya missing link Nah Kalau menurut saya sih Missing linknya Yaudah Memang karena takdir aja Dihilangkan semuanya Dalam waktu yang bersamaan Karena Buktinya Manusia yang ada sekarang ini Ya manusia yang diberi akal pikiran Manusia purba yang kita temukan Hanya fosil-fosilnya ini Mungkin yang memang Dimusnahkan Penciptaannya mungkin sebelum manusia Diberi akal pikiran Tapi dimusnahkan Karena membuat kerusakan di muka bumi Kalau teorinya orang-orang itu kan Terjadi apa namanya Perebutan lahan Kekuasaan Evolusi Antara manusia Homo sapiens Dengan neanderthalensis Seleksi alam Seleksi alam Akhirnya Manusia-manusia purba ini Purnah Kita lebih berkuasa Kuat Kalau menurutku itu Masih susah diterima logikanya saya Karena apa Singa Dengan zebra Itu itu sudah Sejak abad pertama Diciptakan Mereka itu sudah Saling mangsa gitu Tapi sampai hari ini Kita masih bisa lihat zebra dong Iya Iya kan Artinya secara logika Harusnya Hari ini kita masih ketemu dengan Neanderthalensis Masih bisa ketemu Masa kita terlalu sibuk Untuk kasih musnah mereka Iya kan Sama-sama mereka dua orang Cuma dua Cuma dua Cuma dua Cuma dua Saya mau mati Cuma dua Yang dua-dua itu Kita dapat Dia punya fosil Cuma dua itu kita dapat Karena Mereka besar sekali Satu negara Mereka besarnya Satu bediri Satu kaki dimana Satu kaki dimana Ini menurut pandangan kau nih ya Kayak liat poh ranger Megantropus Megantropus Tidak punya tinggi Cuma sekitar tiga meter Megantropus itu sudah Manusia purba Paling besar Tapi itu Menarik Itu menarik Bagaimana kalau kita tur Kita membahas Sejarah di daerah asal itu Miss Hiling itu menurutku adalah Yang kemudian Menurutku ya Itu yang Malaikat Apa namanya Pertanyakan itu Kenapa menciptakan lagi Mahaluk seperti ini Yang hanya akan membuat Kerusakan lagi di muka bumi Dibilangnya seperti itu kan Artinya Missing Link itu adalah Proses dimana Semua yang membuat kerusakan Di muka bumi Dihilangkan Lalu diganti dengan kita Yang sebagai manusia Yang punya nilai akal pikiran Makanya teman-teman Kita jangan sampai kehilangan Akal pikiran Karena itulah yang membuat Kita menjadi manusia Betul Tapi Jangan putus di jawaban Malaikat Kemudian kan Allah bilang Saya lebih tahu dari Iya Makanya Makanya Hal-hal goib itu Diberikan kita Yang ada di Al-Quran dan Hadis Kalau tidak ada di situ Kita mau pikir jauh Susah sekali Bisa gila kita Bisa-bisa kita masuk ke dalam Iblis mengunggat Tuhan Buku Iblis mengunggat Tuhan Makanya itu berbahaya sekali Bagaimana jika Memang Iblis disuruh Untuk Tidak mau sujud Nah itu begini Sehingga dia jadi mahluk yang menggoda Bisa jadi kan Karena kalau tidak ada Iblis Bagaimana kita diseleksi Nah Sekarang Itu jatuhnya begini Jatuhnya begini Jatuhnya begini Makanya Dua episode tikumnya Gue Bukan 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 Ini lah Belum-belum sampai ke seleksi Ini bro Gimnas Makanya Makanya di agama itu Penting sekali untuk kita itu Sebelum kemana-mana Kita tahu hitnya kuat dulu Betul Akidahnya itu Pondasi dari semua agama Itu akidah Makanya pertanyaan-pertanyaan Seperti yang mamat ini Yang menjebak orang Akhirnya jadi liberal Jadi ateis Pemberontak Nah Karena begini Betul juga kata mamat Kalau memang Iblis itu Pokoknya semua Allah itu kan maha kuasa Maha kuasa atas segala sesuatu Apapun yang terjadi di dunia ini Sudah tertulis Seribu tahun sebelum bumi Diciptakan di lauh ul mafud Termasuk siapa Presiden yang akan menang 2024 Sudah tertulis Semua Semua Sudah tertulis Termasuk pertemuan kita hari ini Berbicara ini Sudah tertulis Lalu Kalau Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Tentu Allah yang Punya kuasa dong Untuk Iblis Iblis tidak sujud Kepada beliau Kepada Allah Kepada Allah Kepada Adam Dia mau sujud kepada Allah Tapi tidak kepada Adam Tidak kepada Adam Tentu Allah tahu Allah pasti tahu Iya Dan itu atas kuasa Allah Dia bisa Bisa Tidak sujud Jadi jawabannya Ya kenapa memang Jadi kalau Kalau Allah mengatur begitu Kalau Allah mengatur begitu Berarti Di titik itu Iblis patuh dong Terhadap apa yang Diperintahkan oleh Allah Lalu kenapa dia Jadi Jadi ironi Kenapa dia begitu patuh Kenapa dia Sepanjang hidup ini Dari Nabi Adam Diciptakan sampai sekarang Kenapa dia Ngebertobat aja gitu Kenapa dia begitu patuh Untuk Menggoda manusia gitu Sesuai dengan Apa yang digariskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia sepatuh itu Kenapa kemudian dia masuk neraka Nah itu pertanyaan-pertanyaan Yang akan Membuat kita kayak Membuat kita bertanya Pondasi Pondasi akidah Akidah kita kalau tidak kuat Akidah kita kalau Akidah kita kalau tidak kuat Kita jadi penyembah setan Setuju Karena kita akan berpikir Wah setan ini adalah makhluk yang taat Betul Loh siber Jangan Jangan begitu Nah kita lanjut Kita lanjut Kita lanjut Saya itu percaya Saya Kembali ke Indonesia yang tadi Hal-hal di Indonesia ini Saya baca buku Rahasia Mede Jakarta Secret Ini buku macam Da Vinci Code Tapi versi Indonesia Kemudian dikatakan di buku itu Di gedung Bapena Selama Zaman Soekarno itu Di bawahnya itu Ada tempat penyembahan setan Waktu zaman Soeharto Soeharto tutup itu Berarti kok tuduh Soekarno Tidak tidak Maksudnya di jaman Soekarno itu Ada Sekte Bukan Soekarno nya Bukan Soekarno nya Di jaman Soekarno ada sekte Di gedung Bapena Selama itu Di bawahnya Sekarang jadi gedung apa Saya tidak tahu Bapena yang sekarang Ini versi buku ya Ini versi buku Buku Jakarta Secret Tulisan Rizky Ardiansha Kalau tidak salah namanya Rizky-Rizky Ansa Atau Rizky Ardiansha gitu Nah itu Di gedung Bapena Selama Zaman Soekarno itu Di bawahnya Ada tempat sekte penyembahan setan Waktu Soeharto jadi presiden Itu ditutup Kemudian gedung Bapena Jadi pindah Sekarang gedung Bapena Yang sekarang Ini bukan yang sekarang Gedung Bapena Selama itu Entah jadi apa Saya juga lupa Ada Mongol Ada Mongol Kemudian di buku Jakarta Secret Itu dari penyembahan setan Di penyembahan setan Yang di bawah itu Di gedung Bapena Selama Itu katanya ada Lorong-lorong Itu tembus ke istana Ke Monas Kemana Lorong-lorong Dia punya akses itu Iya Nah itu katanya Ada di blueprintnya Pemerintahan Belanda Jadi Dikatakan Freemason Illuminati itu Sudah masuk ke Indonesia Itu jauh Jauh sebelum Kita merdeka ini Dari dulu sudah ada disini Dia dapat apa Dapat apa dia dari setan Saya juga tidak tahu Saya juga tidak paham Tapi Kenapa Siapa yang diuntungkan Sorry Aku bukan kenapa-kenapa Kenapa banyak penyanyi-penyanyi Di luar negeri itu Yang Freemason Apa Iya kan Mata-mata lagi Lagi-lagi Karena dunia ini Dapat apa mereka Dikuasai oleh mereka Ketika Kita mau Bergamun itu Kita jadi lebih terkenal Dia bikin Gampang di orbitkan Menjemen Iya Kayak Lady Gaga Misalkan Kayak Lady Gaga Misalkan Kalau Illuminati Corp Misalkan Misalkan Lady Gaga Kalau mau menyembah setan Atau apa Gampang di orbitkan Illuminati lucu Indonesia Kalau yang Jenaka 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 Kalau yang saya nonton Yang saya nonton Kalau yang saya tahu Ya ini saya tidak tahu ya Di Indonesia mungkin ada seperti itu Atau tidak Cuma memang Cuma memang di Indonesia itu ada beberapa Beberapa situs Yang ditengarai memang Tempat-tempat Orang-orang Berkumpul Saya kira itu berkumpulnya untuk apa Ya Itu bisa di balai desa juga bisa Disini juga bisa Di Indonesia Ada tempat-tempat yang ditengarai Orang berkumpul Ini ada desa juga bisa Ini juga namanya titik kumpul Ini juga bisa Jadi Ada orang-orang Dekar-dekar Di penyiru Jadi dia itu juga bisa Di Indonesia Ada tempat-tempat yang ditengarai Jadi tempat berkumpul Ya iya Ya iya Balai-balai pertemuan Banyak Balai Sarbini bisa Balai desa Ini balai-balai juga Titik kumpul Direkam pake kamera Saya malu sekali Teradanya kayak misterius Tapi tidak ada isinya Teradanya aja ya Kayak Di Indonesia Tempat orang berkumpul Apa itu Bahkan bisa dimana aja Assembly poly Forestry juga Kumpul Kalau kau tanya saya Apa itu Buat desa itu Emosi sekali Tidak Maksudnya ada tempat-tempat Yang memang ditengarai itu Tempat berkumpulnya Sekte-sekte Sekte-sekte tertentu Yang memang Dikatakan dalam tanda kutip Sesat lah Nah tapi saya tidak tahu Itu fremason Atau bukan Karena Atau remason Itu black metal Black metal Balpirik Bukan Karena setahunya saya ya Fremason itu Masonry dan lain sebagainya Itu sebenarnya Sebenarnya Itu adalah Gerakan kelompok Ya Pada masa itu Yang berusaha Saling melindungi dirinya Dari kejaran Orang-orang Eropa Sesimpel itu Sebenarnya Jadi di Eropa Mereka ditindas Di era abad kegelapan Sehingga untuk Melindungi dirinya Mason ini adalah Kelompok Kalau saya tidak salah Mason itu adalah Kelompok Yang suka ukur-ukur batu Tukang batu Sebenarnya mereka itu Tukang batu Namanya itu Mason Mason Ahli-ahli yang Mengukur batu Nah mereka ini Yang kemudian Punya inisiatif Untuk melindungi Orang-orang di sekitarnya Makanya disebutnya Freemason Agar si Orang-orang Mason ini Bebas gitu Nah saya tidak tahu Itu kenapa Sampai sekarang Mason-Mason ini Sampai ke Indonesia Ada nilai-nilai Yang mereka mencoba Terapkan Karena Sepengetahuannya saya Mereka itu bukan Institus yang cukup tertutup Iya Dia itu Terbuka sebenarnya Mereka itu bukan Maksudnya Simbolnya di mana-mana Iya Saya pernah di Taman Surupati Apa di mana Kan di buku Jakarta Singkat itu Dibilang Ada salah satu Kuburan Kuburan Belanda Di Taman Surupati Apa di mana Itu di Batu Nisan Ada logo Freemason Saya ke sana Saya cek Ada Ada memang Begini Bukan Bukan Itu yang jangka Ada segitiga men Tapi ada begininya Oh Iya Itu Ada logo itu Di Batu Nisan itu Abang kenapa Pergi cek Saya perlu Karena saya ingin tahu Ini buku ini Karena dia kayak Da Vinci Code-nya Indonesia itu Tapi Tapi itu kan memang Freemason itu Memang ada Memang ada Bukan tidak ada Apakah dia Sebetulnya mereka Komunitas Yang saya dengar Yang saya dengar Rahsia Mede itu Bahkan Mau dibikin film Sama Sudah 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 Sama Alkon Iya Iya Di Bandar Nira Iya Itu Rahsia Mede Itu buku bagus sekali Setelah itu ada buku Namanya Jakarta Secret itu Nah Jakarta Secret juga begitu Saya sih tidak terlalu tertarik Baca buku-buku yang Konspirasi kayak gitu Karena sebagian besar isinya Setelah saya lihat Bukan konspirasi Terus Hanya karena itu bukan pengetahuan Yang umum dibicarakan orang Sehingga ketika pengetahuan itu Disampaikan kepada halayak Terkesan kayak Hah emang begitu Ya iya Ini bukan kayak Satu tambah satu sama dengan dua Atau Bukan yang sudah Umum Bukan umum Bukan Jepang Ibu kutanya Tokyo Kalau misalnya kita kumpul-kumpul kayak Eh Kalian tahu Teman-teman Di Australia itu Ada hewan Makhluk yang bisa lompat-lompat Anaknya dia taruh di kantong Anjing Kanguru Wah bisa jadi tuh Kanguru Iya kan Ini seolah-olah macam Seolah-olah macam Kita tidak tahu Kita tidak tahu kan Masa ada hewan seperti itu Masa ada makhluk Bukan makhluk Saya pakai makhluk Ada makhluk seperti itu Orang-anak akan merasakan Apa yang punya kantong Serem banget Ada orang Australia Sapi tidak ada Sapi tidak ada kantong Sapi tidak ada kantong Tidak lompat Jadi sebenarnya Saya itu kenapa males baca-baca buku-buku teori konspirasi Karena sebagian besar itu seringnya Bukan konspirasi Tapi saya baca itu Karena Saya suka sekali Davinci Cote kan Itu kan novel Itu novel Fiktif itu Filmnya juga Iya novel Tiga seri kan Tapi Dia bisa menghubungkan Segala macam pengetahuan Yang kita tidak tahu Dihubungkan begitu Jadi bagus sekali Bagus sekali Davinci Cote Bagus Ramuannya bagus Nah kemudian Saya baru tahu Ada buku seperti itu Yang menjelaskan tentang Indonesia Kalau Davinci Cote kan Tentang Di Roma Bagaimana Ada yang Indonesia Saya baca Rahasia Mede pertama Rahasia Mede itu Hampir sama Kayak begitu Kemudian Ada lagi muncul Jakarta Secret Yang menghubungkan Bagaimana Tempat-tempat yang Kita bisa datang Sampai saat ini Museum Apa Nasional Dia Hidden James Tapi tidak banyak Betul Dan dia dihubungkan Dalam sebuah novel Jakarta Secret Rahasia Mede Nah itu yang membuat Saya tertarik Kemudian saya baca Kayak Ih kok aneh begini Begini Ampere pergi di kuburan itu Iya kemudian saya Kuburan itu memang ada Maksudnya Saya bilang Wih ini orang yang Buat cerita ini Jago banget gitu Bisa menghubungkan Segala macam ini Tapi sebenarnya Maksudku ya Orang-orang itu selalu Eh fremasun Fremasun Masundi Apa nih Iya kan Sebenarnya Yang sepengetahuannya saya Mereka tidak setertutup itu Pelantikannya mereka itu Terlihat jelas Cincin-cincinnya Mereka itu menunjukkan Jati dirinya Jadi kalau misalnya Di Indonesia Ternyata ada kuburannya mereka Terus ada logonya Fremasun Misalnya gitu ya Ya mungkin memang Dari zaman dahulu Ada salah satu keturunannya Mereka datang Meninggal ke sini Mungkin Dan kemudian Dimakamkan sama Saudaranya Dikasih logo itu Jadi Atau bisa juga Itu adalah gerakan Yang mereka rencanakan juga Jadi ada sayap-sayapnya mereka Yang memang Tampak Kalian silahkan tampak Biar kami yang lain ini Ada Ada lagi di belakang panggung Yang mengatur seluruh Kebijakan Kebijakan Di seluruh negara ini Jadi yang terlihat itu adalah pengalihan Betul Biar kita berbicara Ah fremasun itu yang begini-begini saja Yang begini-begini saja Ilumat itu yang begini-begini Tapi Sementara kita sibuk Dengan disitu Dengan logo-logo Yang tampil dimana-mana Simbol-simbol segala macam Kita sibuk dengan ini Mereka yang disini Mendencanakan hal-hal yang lain Siapa tau Itu bagian dari skenario yang Besar itu Ini saya hampir kemakan Kau punya omongan Sampai akhirnya saya ingat Kau itu percaya bumi data Nah kalau ngomongin plot twist Ternyata Selama ini yang kita banta Sunda Empire Itu ada Kita semuanya yang Nah saya pengetahuan Saya kurang nih A, B, C, D A, Amerika B, C B, Bandung B, Bandung C, Kanada D, Bandung B, Belanda B, Belanda D, Bandung C, Kanada D, Bandung Loh Kenapa Tuh ternyata Sampai ABCD Ada ABCD itu Kenapa D-nya Bandung Ada ABCD itu Ada Eh Semaranya Sudah terserah lah Mau ada ABCD atau apa gitu Walaupun ada ya Tapi kan semenjak Beliau meninggal Banyak Terkuat Fakta-fakta Apa yang dia katakan Sebelum dia meninggal Terbukti Contoh Leonel Messi Leonel Messi Alien Fitna nih Saya fansnya Leonel Messi nih Saya karena fansnya Saya percaya Dia itu kambing God 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 Greatest of all time Kalau Sunda Empire Sebenarnya kalau Sunda Empire itu Sejujurnya ini ya Orang banyak yang tertawa Pada Pada Harusnya Betul Saya jujur aja Itu bukan teori konspirasi Makanya saya selalu bilang Kenapa sih orang bicara teori konspirasi Sedangkan itu faktanya ada di depan mata Sunda Empire itu ada ya Ada Faktanya ada Sunda Empire itu ada Dan Kalau mau cari di literatur Sunda Empire itu ada Nih Paparan Sunda Sunda Empire adalah Sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri Pada romantisme Sejarah pada masa lalu Yang didirikan oleh Lord Rangga Hedy Raharjo Ada Sabar Masa Sudah ada Dari dulu Masa baru Lord Rangga yang bikin ABCD nih ABCD versi Harusnya bukan Lord Rangga Kekaisaran Matahari NATO itu dibentuk oleh ABCD Betul A Amerika B British C China Dutch C Kanada D Dutch Bukan D Bandung D Bandung Kenapa Bandung D itu melambangkan Diplomatik Jadi mereka ini Berdiplomasi Untuk membentuk NATO Di Bandung Kenapa dia tidak Mengikut Kenapa di D itu dia kepleset Kenapa di C tetap Kanada Sabar Sabar Apakah gara-gara itu Apakah gara-gara itu kemudian D Bandung Sabar Sabar Apakah gara-gara itu kemudian Plat nomornya Bandung D Plat nomornya Bandung apa sih D Itu diambil dari kata Damang Damang Siapa Plat nomor Bandung apa D D kan Nah itu D Bandung Plat nomor Plat nomor mamat Berarti memang betul mereka ABCD Saya sudah bilang sama kalian Saya itu orang yang percaya itu ada Dikira ngaur Dan asal ngomong Tak disangka Lima ramalan Lorangga Sudah terbukti Empat Satu lagi belum Apa itu Nah disuruh baca nih si anjing Lama deh Nih Sini saya kasih tau kalian Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Lorangga Sunda Empire itu memang dia bentuk Tapi dasarnya itu memang sebenarnya ada Ya Ya harusnya bukannya yang bentuk Paparan Sunda Nih Paparan Sunda Paparan Sunda itu Mencakup Lempeng Benua Eurasia Balik ke Atlantik yang tadi ya Oke Sampai ke Semenanjung Malaya Balik Kalimantan ya Nih Orang itu selalu melihat Sunda itu hanya Jawa Barat Padahal Sunda itu termasuk sampai ke Kalimantan Sampai ke dataran Cina Sampai ke dataran Eropa sana Bahkan NTT disebut Sunda kecil Sunda kecil Dulu Di Makassar Ada Sunda lah Itu makian Itu makian Tapi dia Haris berat Haris berat Gila Berta Gila Berta Makan mereka punya sistem sungai purbanya sendiri Apa tuh Punya sistem purbanya sendiri Ini yang saya bilang Orang kalau misalnya rajin-rajin cari baca aja Semua yang kalian pikir konspirasi itu Tidak konspirasi Tidak maksud saya begini Kalau Sunda Empire itu ada Harusnya bukan Lord Telangga yang bikin dong Harusnya dia dulu Sudah ada rajanya siapa Bukan Lord Telangga yang awal bikin Betul Karena apa Sejarahnya itu dipotong Dihilangkan Dihilangkan sejarahnya itu Hari ini kita melihat Indonesia ini Sebatas apa yang kita lihat Jadi ada Ada Periode Periode kosong Iya Berarti ada periode kosong Terus tiba-tiba Lord Telangga membangkitkan itu lagi Yes itu Nah maksud saya begini Nah kalau begitu Sunda Empire ini Di masa-masa Majapahit Sriwijaya tidak Sebelumnya Sebelumnya lagi Sebelumnya lagi Jauh sebelum Jauh Ada kerjaan-kerjaan yang lain Jauh Jauh Tapi kemudian hilang saja begitu Iya hilang Tidak dibahas seperti itu Nah saya tidak tahu sih kalau itu Saya tidak tahu Sumpah Pak RT Saya Saya mau pijet dulu Nih Satu 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 yang kalian harus pikir sebelum itu Tentu Bukan Sunda itu sampai ke Wilayah Afrika Sebenarnya batas akhirnya itu Batas paling Kesananya itu di Afrika Cuma sekarang orang itu sudah tidak sebutnya Sunda Apa Sana itu Sudan Sudan Sunda Sudan Itu dulu satu wilayah kekuasaan Saya kalau bilang Sleman dari kata Suleman Dia marah Tapi kalau Sudan jadi Sunda Saya itu begini loh Yang saya tidak Yang saya tidak Saya tidak terima Sebenarnya masih masuk Sleman 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 Ratu Boko tempatnya ada Aiden Ini Sunda Dibikin Sudan Itu hurufnya sudah terbalik Ditemukan Ditemukan uang-uang Arab Ketika digali Ada lambang Allah Nah Gini itu gara-gara orang Afrika yang suka Jadi kayak Dari mana Sunda Sudan Gitu Saya sudah terima ini nih Yang begini nih Maksudnya saya Kalau awal Meskipun memang peradaban kita itu maju Memang Nusantara ini ya Atlantis Kita itu Atlantis Iya maksudnya Peradaban kita itu Maju di zaman-zaman dulu Kenapa tidak ada Nabi dan Rasul yang ada di kita gitu Nabi dan Rasul itu lari Semuanya dari sana gitu Dari kawasan-kawasan Karena kita sudah malu Tolak Tim Teng Saya kasih fakta Tadi kita tolak Saya kasih hipotese Tadi anda tolak Apa Sleman Kita sudah ada Nabi dan Rasulnya Maksudnya Faktanya Kita itu tidak punya Nabi dan Rasul Karena kita Di kawasan Kalau misalnya Kita itu kehadapan yang maju Karena begini 300 ribu itu emang anda tahu Tidak ada yang di sini Ya makanya Faktanya Yang kita tahu ini 25 itu tidak ada di kita Maksudnya Kenapa 25 itu Kemudian ada yang dari sana Dari sana Karena kita tahu Secara sejarah Babylonia itu memang maju Maju Saking majunya Kemudian mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan Nabi Ibrahim datang Kasih tahu Kalian itu sepintar-pintarnya kalian Ada Allah gitu Nah kalau kita sudah semaju Babylonia Atau apa Di zaman yang dulu itu Kenapa tidak ada Nabi dan Rasul yang datang Karena kita selalu percaya Allah Dari awal Tempat ini ada Berarti kita memang baik Kita memang baik Kita tidak seperti orang Babylonia itu Tidak seperti jahilia Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang jahilia Makanya kita Tepatnya itu Orang jahilia Tapi ada manusia jahilia Satu ini Makanya ini kita tinggal tunggu-tunggu Dajal turun di sini Gara-gara dia ini Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Abduh Jangan ajak duit Ribut Capek Aduh ribut semua Minum